Sajah ke sebelah kiri, siapa dia? Masih anak bintang timur. Sondorkan dia ke tengah, berebutan bola terjadi. Masih ada pemain dari bintang timur. Tapi ada libero dari Keterahayu, kembali ke Keterahayu, berebutan bola terjadi. Masih dapat dihalo lagi. Ada pemain nomor 10 dari Keterahayu. Masih berebutan bola terjadi. Masih melewati satu pemain. Namun dihalo lagi ada pemain nomor 13 dari bintang timur. Kenapa yang bintang timur? Masih bintang timur. Ada lagi pemain nomor 14, Naju Kabul Gawang. Masih dapat ditangkap-dapatnya serangan dari bintang timur awang. Kepada penjaga gawang dari Keterahayu. Masih selamatlah gawang dari Keterahayu. Kita nantikan tendangan gawang. Lakukan sudah dia, arahkan ke sebelah kanan. Namun dapat dihalo. Bila ada lagi pemain nomor 9, pemain tengah. Ada lagi serangan dari Keterahayu. Berebutan bola terjadi. Nah, banyak diganjal. Pemain dari Keterahayu nomor 10. Ini tendangan bebas. Sudah dilakukan. Arahkan dia ke sebelah kanan. Namun dipotong lagi para pemain dari bintang timur. Arahkan kepada nomor 2. Siapa dia? Saudara rintah. Masih saudara rintah. Berebutan bola terjadi. Masih saudara rintah. Dibuang saja nabangnya oleh para pemain dari bintang timur. Hanya lemparan ke dalam saja. Untuk Keterahayu. Saudarkan lagi siapa yang dituju ada seorang rintah. Namun dihalo para pemain dari bintang timur. Kembali arahkan ke tengah. Siapa yang dituju? Melebar seorang mulet. Masih seorang mulet nomor 3. Pemain yang paling tangguh. Dia itu di pemain dari bintang timur. Saudara milet kerjasama dengan nomor 13. Masih nomor 13 dia. Melewati. Masih nomor 13. Nomor 13. Namun dibuang atau membentur. Nampaknya hanya tendangan gawang saja. Bapak Wasid menunjukkan tendangan gawang untuk Keterahayu. Tendangan gawang saja untuk Keterahayu. Di menit-menit awal di babak yang pertama kita nantikan. Lakukan sudah siapa yang dituju. Namun lebih dekat kepada pemain dari bintang timur. Masih anak-anak bintang timur. Saudarkan lagi dia. Namun lebih dekat kepada pemain dari Keterahayu. Kembali lagi ada kapten kesebelasan. Masih anak-anak dari bintang timur. Saudarkan lagi. Dipotong lagi para pemain dari Keterahayu. Ada nomor 11. Masih nomor 11 sendirian. Namun ada kapten kesebelasan. Nampaknya dengan santenya. Mengambil si kulit pundar. Gini bola direbut lagi. Para pemain dari bintang timur. Melepar saja dia. Kerjasama. Para pemain dari bintang timur. Saudarkan ke tengah kepada nomor 9. Saudara Puhai. Masih kembali lagi arahkan seorang mulet. Masih seorang mulet. Nomor 3. Saudarkan lagi ke tengah. Saudarkan lagi kepada seorang. Puhai. Namun dapat dicuri bolanya oleh para pemain dari Keterahayu. Masih anak-anak Keterahayu. Melewati seorang mulet. Masih dapat dihalom. Ternyata bola sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk bintang timur. Nomor 9. Saudara Puhai. Kembali lagi arahkan ke tengah. Siapa yang dituju. Masih melebar lagi. Saudarkan dia ke tengah. Terjadi nampaknya. Opset nampaknya. Hanya tendangan bebas saja. Untuk Keterahayu. Lakukan sudah dia. Arahkan ke tengah. Siapa yang dituju. Ada seorang pemain nampaknya. Kembali lagi ke tengah. Kepada pemain nomor 9. Arahkan lagi kepada nomor 5. Siapa dia. Masih saudara Dayat. Kembali lagi nomor 9. Namun tendangan. Saudara Puhai tadi. Melenceng keluar lapangan. Hanya lemparan ke dalam. Yang dituju. Nomor 10 dari Keterahayu. Kembali lagi. Arahkan ke tengah. Bekerja sama dia. Pemain tengah. Ada seorang Rinto. Masih seorang Rinto. Melebar saja dia. Siapa yang dituju. Ada nomor 11. Nomor 11. Siapa yang dituju. Arahkan ke tengah. Ada nomor 17. Contohnya ada nomor 11. Mampaknya. Masih dapat dicuri lagi bolanya oleh para pemain dari Bintang Timur. Tunjukkan lagi kepada seorang murid nomor 3. Arahkan lagi ke tengah. Siapa yang dituju. Masih nomor 14. Dari anak-anak Bintang Timur. Kembali lagi. Melebar serangan. Arahkan ke tengah. Nomor 14. Masih nomor 14. Melebar lagi ke orang seorang murid. Masih seorang murid. Masih merebutan bola terjadi. Dicuri lagi para pemain dari Keterahayu. Terjadi pelanggaran apanya. Ada dorongan dari para pemain dari Bintang Timur. Hanya tendangan bebas saja untuk Keterahayu. Permainan yang sangat seru di sore hari ini. Di delapan besar ataupun. Tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain belakang. Ataupun libero kesebelasan dari Keterahayu. Lakukan sudah dia. Melebar saja ke sebelah kanan. Namun dihalo lagi para pemain dari Bintang Timur. Ada seorang poai dari pemain Bintang Timur. Namun dicuri lagi. Pemain tengah nomor 21. Dari anak-anak Keterahayu. Saudara Ajis. Kembali lagi kepada nomor 10. Membentur lagi salah seorang pemain Bintang Timur. Namun ada pemain wingback namanya. Kembali lagi. Eh salah pengertian. Kembali lagi. Arahkan ke sebelah kiri. Ada siapa dia pemain dari Bintang Timur. Kini masih Bintang Timur. Mengambil alis serangan. Saudarkan lagi melebar ke sebelah kanan. Namun bola terlalu lebar namanya. Hanya lemparan ke dalam saja. Untuk Keterahayu. Kita nantikan melebar. Anak Keterahayu. Saudarkan lagi kepada nomor 10. Masih nomor 10 perebutan bola terjadi. Masih nomor 10 perebutan bola. Masih nomor 10 siapakah dia. Nomor 10 kembali kepada seorang Rito. Seorang Rito nomor 25. Nah kembali lagi saudarkan ke tengah. Melebar saja ke sebelah kanan. Siapa dia. Nomor 23 dari Keterahayu. Masih nomor 23. Dihalau saja namanya. Oleh para pemain namanya. Ataupun hanya tendangan gawang saja. Untuk ke bintang timur dari Rawang. Tendangan gawang untuk bintang timur. Saudara Ajam kita nantikan. Menjaga gawang dari bintang timur. Lakukan sudah dia. Arahkan ke tengah. Kepada siapa dia. Namun berebutan bola di udara terjadi. Kembali lagi ada nomor 17. Dari Keterahayu. Arahkan lagi ke tengah. Direbut lagi bolanya oleh para pemain dari bintang timur. Masih bintang timur. Kerjasama dengan seorang mulet nomor 3. Namun membentuk lagi. Berebutan bola terjadi. Ada di Lagun Harawan. Kembali melebar kepada wingback sebelah kiri. Ataupun sebelah kanan. Ada lagi serangan nomor 5. Arahkan lagi ke tengah. Kepada siapa dia. 1, 2, 3 yang diperagakan para pemain dari bintang timur. Nomor 14 Saudara Ajamin. Melebar saja ke sebelah kiri. Siapa dia. Masih melewati satu pemain. Masih pada putaran bola terjadi. Masih dihalau ataupun dipuang saja. Oleh para pemain dari Keterahayu. Lemparan ke dalam untuk bintang timur. Sondorkan lagi. Dia arahkan kepada siapa. Membentuk ataupun pemain dari Keterahayu. Lemparan ke dalam lagi untuk ke anak-anak. Ada seorang mulet. Ahai. Ahai. Aduh. Mulet-mulet. Hanya tipis saja nampaknya. Sehat. Di sebelah kanan. Atau sebelah kiri penjaga gawang. Saudara apa-apa tadi. Dari Keterahayu. Masih selamatlah gawang Keterahayu. Pendangan gawang ini akan dilakukan oleh para pemain ataupun pemain belakang dari Keterahayu. Seorang libero. Lakukan sudah dia. Arahkan ke tengah. Masih perebutan terjadi. Dihalau lagi para pemain. Pemain belakang dari bintang timur. Perebutan bola terjadi. Ada siapa dia? Nomor 10. Seorang Fedrenil. Kembali lagi. Melebar nomor 11. Arahkan ke tengah. Ada siapa dia? Nomor 21. Sodorkan lagi dia. Masih anak-anak langsung kembali gawang. Namun dibiarkan saja oleh penjaga gawang. Karena bolanya melebar jauh di sebelah kiri. Penjaga gawang. Saudara ajang. Dari bintang timur. Dengan gawang untuk ke bintang timur. Lakukan sudah dia. Arahkan kepada siapa? Namun dapat dihalau oleh para pemain dari Keterahayu. Berebutan bola terjadi. Arahkan lagi siapa yang dituju. Nomor 17. Dirabut lagi. Ada pemain dari bintang timur. Masih ada seorang rito. Seorang rito masih melewati satu pemain. Terjadi pelanggaran nabanya di sebelah timur. Seorang rito tadi dijegal oleh pemain dari bintang timur. Tendangan bebas kita nantikan. Di sebelah timur. Ataupun di sebelah kiri pertahanan dari anak-anak bintang timur. Siapakah dia? Apakah seorang didah ataupun seorang ngajis kita nantikan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Keterahayu. Masih ancang-ancang dia kita nantikan. Masih Namun lebih dekat ataupun Bolannya masih bisa diselamatkan Oleh penjaga gawang sodara jadam dari bintang timur. hanya tendangan gawang saja lakukan sudah dia arahkan kepada siapa perebutan bola di udara terjadi namun lebih dekat kepada seorang nono dibiarkan saja bolanya hanya penjaga gawang saudara pahmi mengambil si kulit punar arahkan lagi dia ke tengah siapa yang dituju dihalau lagi para pemain dari bintang timur dibuang saja oleh pemain ataupun wingback kiri dari keterahayu hanya lemparan ke dalam sodorkan lagi dia siapa yang dituju seorang mulet kembali lagi kepada nomor 5 arahkan lagi melebar siapa yang dituju masih nonton ada nomor 10 namun lebih dekat kepada penjaga gawang seorang pahmi apa yang terjadi kita nantikan ada kartu kuning namun lebih dekat oleh bapak wasit tadi apa yang terjadi wasit mengganjakan kartu kuning kepada salah seorang pemain dari bintang timur ini adalah tendangan bebas kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan penjaga gawang saudara pahmi lakukan sudah namun dihalau seseorang mulet kembali arahkan ke tengah dicuri lagi bolanya ada ataupun dihalau lagi para pemain dari bintang timur berebutan bola terjadi ada nomor 17 siapa dia kembali lagi kepada seorang tidak masih seorang ataupun nomor 10 nomor 10 seorang renal kembali arahkan melebar namun bolanya terlalu deras keluar lapangan hanya lemparan ke dalam saja untuk bintang timur sodorkan saja kepada pemain belakang siapa dia arahkan lagi kepada namun masih dapat dihalau lagi para pemain dari keterayu nomor 17 dari keterayu namun kontrol bola yang kurang baik kembali lagi serangan dia dari bintang timur nomor 9 sodara puai sodara puai ini sendirian dia arahkan kepada nomor 13 nomor 13 namun dapat dihalau lagi para pemain dari keterayu nomor 20 sodara ajis ini sodara ajis sendirian siapa yang dituju arahkan ke tengah seorang rito masih berebutan bola terjadi direbut lagi bolanya dihalau lagi para pemain dari keterayu ada seorang mulet sodorkan lagi kepada nomor siapa arahkan langsung membentur nampaknya tadi tendangan dari bintang timur membentur temannya sendiri hanya lemparan ke dalam saja untuk bintang timur masih sudah disodorkan lagi kembali dia bekerjasama arahkan ke daerah pinati dihalau lagi para pemain dari keterayu sodorkan lagi kepada seorang rito di heading saja namun lebih dekat kepada kapten kesebelasan dari bintang timur kini serangan lagi dibangun para pemain dari keterayu nomor 10 kembali melebar lagi siapa yang dituju ada seorang rito nomor 25 kembali lagi eh salah pengertian namanya tadi para pemain dari keterayu kini serangan lagi diambil alih oleh para pemain dari bintang timur sodara pohai melebar saja kepada nomor 11 masih nomor 11 sendirian masih melewati satu poin seorang nono tadi terjadi pelanggaran namanya oleh pemain dari keterayu Bapak Wasir pun memanggil dari pemain keterayu namanya seorang nono ataupun wingback kanan dia diganjal kartu kuning pelanggaran terlalu keras namanya tadi seorang nono diganjal kartu kuning tendangan bebas untuk ke bintang timur seorang nano kita nantikan akan mengambil tendangan bebas dari arah sebelah timur seorang nano nomor 11 penyerang dari sayap sebelah kiri kita nantikan siapakah yang dia 7 ada 5 pemain ataupun 6 pemain dari bintang timur 1,2,3 namun masih ada dihalo dibiarkan saja karena polanya hanya tendangan gawang saja untuk keterayu yang dijaga saudara pahmi tendangan gawang akan dilakukan salah seorang pemain nomor 6 ataupun pemain belakang saudara Johan kiri saudara Johan nomor 6 main belakang ataupun libero lakukan sudah arahkan lagi kepada nomor 17 siapa yang ditunjuk nomor 11 kenapanya dibiarkan ataupun bolanya hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak dari bintang timur seorang dayat ini kembali dibuang lagi oleh pemain dari keterayu lemparan ke dalam oleh seorang dayat kontrol bola yang kurang baik dari dari nomor 13 arahkan lagi siapa yang dituju ada nomor 11 masih ataupun dihalo saja keluar lapangan oleh pemain seorang dayat pemain sayap ataupun pemain wingback kanan hanya lemparan ke dalam untuk anak-anak dari keterahayu nomor 19 arahkan ke tengah kepada siapa nomor 17 berebutan bola terjadi masih anak-anak dari keterahayu melebar saja kepada nomor 23 namun bolanya direbut lagi direbut lagi ada anak dari tonton tetahayu aduh aduh hanya beberapa sentimeter napaknya dari penjaga gawang tadi yang dijaga saudara ajam tadi masih bisa selamat lah gawang dari bintang timur hanya beberapa sentimeter saja melebar lagi ada seorang nono di heading lagi ketengahkan lagi dia pada butan bola terjadi ada lagi serangan dari keterahayu nomor 17 namun dapat dicuri ataupun membentur lagi arahkan lagi ada nomor 11 namun membentur salah seorang pemain napaknya healthball healthball terjadi kepada para pemain dari bintang timur ada healthball terjadi healthball napaknya di luar kotak penalti tendangan bebas kini untuk keterahayu ada salah seorang pemain bintang timur yang merabasi kulit bundar kita nantikan siapakah dia yang akan menendang tendangan bebas hanya ada beberapa empat pemain dari bintang timur ini untuk menghalau ataupun menjadi pagar hidup ada lima orang dari bintang timur nomor 10 siapa dia saudara rena kini tendangan bebas masih acang-acang masih membentur salah seorang pemain dari bintang timur ada penggantian pemain dari bintang timur nomor 13 keluar masuk nomor 10 dari bintang timur oh ya udah keluar tendangan sudut ini akan dilakukan oleh kesebelasan dari keterhayo siapakah dia seorang nano ataupun seorang rena namanya pemain dari keterhayo akan menendang tendangan sudut di sebelah barat kita nantikan masih acang-acang 1 2 3 anak kebun gawang namun masih dihalo penyelamatan bola dari anak-anak bintang timur kembali arahkan ke tengah kepada siapa dia nomor 10 berebutan bola terjadi masih seorang mulet dia merebuti kulit benar membentur salah seorang pemain dari keterhayo lemparan ke dalam gini kita nantikan lemparan ke dalam kita nantikan lemparan ke dalam gini akan dilakukan oleh pemain dari keterhayo siapa yang dituju sodorkan lagi dia berebutan bola di udara terjadi masih ada seorang dayat kembali direbut lagi arahkan ke tengah namun lebih dekat kepada pemain dari anak-anak bintang timur nomor 9 kembali lagi kerjasama nomor 14 nomor 14 siapa dia saudara yamin masih kerjasama dia 1 2 3 dia melewati arahkan ke dana pinati ada seorang po namun dapat dihalo ataupun di di pegang saja si kulit pudar oleh penjaga gawang seorang pahmi melebar lagi siapa yang dituju masih anak-anak keterayu namanya bolanya sudah keluar lapangan hanya lemparan ke dalam saja untuk anak-anak dari bintang timur ada lagi serangan dari bintang timur saudarkan lagi melebar seorang mulet masih seorang mulet nomor 3 pemain sayap kanan masih seorang mulet melewati satu pemain masih seorang mulet arahkan ke tengah namun ada salah seorang pemain belakang dari keterayu ada lagi serangan lagi jadi pelanggaran namanya pelanggaran untuk ke bintang timur tendangan yang paling ideal di tengah namanya di beberapa sentimeter di garis pinati tendangan yang paling ideal untuk tendangan ke arah gawang atau akan kepada siapa akan diarahkan mula kita nantikan siapakah yang akan menendang tendangan masih ajang-ajang kita nantikan 1 2 3 jeng-jeng jeng-jeng aduh aduh masih dapat dipetik nampaknya si kulit bundar oleh penjaga gawang seorang pahmi masih selamatlah gawang dari keterayu hanya tendangan pojok saja untuk bintang timur kita nantikan tendangan sudut di sebelah barat untuk bintang timur tendangan sudut ini akan dilakukan oleh bintang timur apakah akan menghasilkan gol ataukah kita lihat kita nantikan di babak babak pertama sodorkan saja arahkan dia ke darah pin lati masih berebutan bola terjadi namun nampaknya hanya tendangan gawang saja hanya tendangan gawang saja untuk seorang pahmi penjaga gawang dari keterahayu FC tendangan gawang lakukan sudah diarahkan atau melebar saja siapa yang dituju namun dihalo para pemain dari bintang timur ada nomor berapa dia membentur lagi pemain dari keterahayu disodorkan saja melebar kepada nomor apatulah sodara yamin namun nampaknya salah pengertian lepas bolanya ada lagi dihalo lagi pemain dari keterahayu nomor 10 masih sodara arena kembali melebar lagi siapa yang dituju ada seorang puma masih seorang puma sendirian melewati satu pemain terjadi puma tadi diganjal oleh pemain dari bintang timur tolong medis untuk masuk ada pemain bintang timur yang tergeletak masih tetap kedudukan kosong-kosong iya terima kasih kepada penonton kepada supporter dari rawak terima kasih juga kepada bapak kuhunya dari rawak terima kasih juga kepada bapak haji terima kasih juga dari keterahayu kepada penonton terima kasih sudah hadir di gelora cukup untuk mendukung para kesebelasannya terima kasih jaga sepertifitas jaga keamanan ketertiban kita nantikan apakah bisa melanjutkan pertandingan pemain dari bintang timur nampaknya harus ditandung ke luar lapangan salah seorang pemain dari bintang timur jangan bebas akan dilakukan oleh kesebelasan dari keterahayu siapakah yang akan menendang pendangan bebas di sebelah timur ataupun di sebelah pertahanan wingback sebelah kiri dari bintang timur kita nantikan ada dua pemain dari bintang timur untuk memagar tendangan bebas dari keterahayu masih anak-anak keterahayu masih membentur tihang gawang tadi aduh 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 nampaknya serangan tadi ataupun tendangan yang dilakukan oleh pemain dari keterahayu masih membentur tihang gawang yang dijaga saudara ajam dari bintang timur Hanya tendang ataupun tendangan bebas saja Lakukan sudah dia Ada nomor 10 Seorang renal Kembali melebar siapa yang dituju Namun bolanya terlalu deras ke luar lapangan Hanya lebaran ke dalam Untuk bintang timur Arahkan kepada nomor 9 Saudara Pohai Saudara Pohai ini sendirian Arahkan lagi ke tengah Namun napanya bolanya cukup liar Kembali lagi ada seorang rinto Seorang rinto dari Keterayu Arahkan kepada nomor 23 Masih nomor 23 Namun penjaga gawang saudara Ajam Keluar dari sarangnya Untuk menyelamatkan gawangnya Kini ada seorang mulit Seorang mulit sendirian Siapa yang dituju Masih seorang mulit Melebar lagi kepada siapa dia Masih anak-anak dari bintang timur Arahkan ke tengah Namun lebih dekat kepada pemain dari Keterayu Serangan lagi dari anak-anak Keterayu Seorang rena gini Melebar lagi Yang dituju sebelah kanan Namanya Masih anak-anak dari Keterayu Nomor 11 dia Masih anak-anak Keterayu Sodorkan lagi ke tengah Kepada nomor 17 Dicuri lagi bolanya oleh seorang mulit Kembali lagi seorang poai Masih kerja sama dia seorang mulit Melebar lagi kepada nomor-nap Saudara Yamin Saudara Yamin Melebar lagi yang dituju nomor 10 Masih perebutan bolak terjadi Seorang nomor 10 Nomor 10 siapa dia Seorang pahmi Arahkan lagi ke kepala seorang mulit Ataupun Ternyata masih jauh Ada penggantian pemain Dari bintang timur Nomor 4 keluar Masuk nomor 17 Mungkin yang cedera tadi keluar Tidak bisa melanjutkan Hanya tendangan gawang saja Untuk Keterayu Yang dijaga seorang pahmi Masih kedudukan kosong-kosong Pertandingan yang sangat seru Kini ada lagi pemain Napanya Seorang rintok tadi Dicegal napanya Oleh pemain Dari bintang timur Tendangan bebas kini Akan dilakukan Nomor 21 Saudara Ajis Pemain tengah Tolong mobil ambulan Masih berebutan bola terjadi Kunci ambulan Tolong kunci mobil ambulan Masih berebutan bola Terjadi seorang mulit Main seorang mulit Dicegal napanya Napanya ada pelanggaran Terjadi di sebelah barat Tolong mobil ambulan Mau keluar Dulu Brik dulu Pak Wasit Pak Wasit Brik dulu sebentar Brik dulu sebentar Tolong mobil ambulan Mau keluar Mobil ambulan Tolong mau keluar dulu ya Tolong di sebelah Timur Kunci mobil ambulan Tolong ambulan Tolong panitia Lari 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 Kunci mobil ambulan Apakah udah ada tenang para penonton oke mau bertepuk tangan silahkan itu wajar itu jalannya jalan untuk ambulan tolong dikosongkan pertandingan yang begitu cantik yang begitu indah saling menjaga keamanan ketertiban terima kasih tahan lagi tolong para penonton kondisi bukan dua itu dari band dari keterahayu tuh ada peta penonton itu keluarkan ya kita nantikan kembali ada penggantian pemain kawasit dari keterahayu nombor punggung 19 atau 14 keluar masuk nombor punggung 15 18 namanya tendangan bebas kini akan dilakukan oleh pemain dari bintang timur nombor 14 saudara yamin kita nantikan di sebelah barat ada tiga pemain keterahayu keterahayu untuk menjadi pagar hidup kita nantikan seorang yamin masih ada ajang dia namun pasti dapat dihalo lagi para pemain dari keterahayu ada lagi serangan dari anak timur perebutan bolak terjadi di udara ada lagi seorang yamin masih ada seorang yamin ya masih bisa dibuang saja nah banyak pelanggaran terjadi atau kita nantikan kita nantikan tendangan atau ada seorang pemain dari bintang timur tergeletak bintang bintang apakah bisa melanjutkan pertandingan kita nantikan masih ada kita nantikan masih ada kendangan gawang saja kendangan gawang untuk keterahayu FC langsungkan diarahkan kepada nomor 23 sehingga masih nomor 23 sendirian ada seorang mulet direbut lagi seorang mulet melebar lagi kepada seorang siapa dia nomor 9 kerjasama dengan seorang mulet terjadi pelanggaran dari seorang mulet ataupun bentur tendangan bebas saja akan dilakukan nomor 6 saudara Rifqi seorang kapten kesebelasan kita nantikan arahkan arahkan ke tengah 1,2,3 arahkan lagi ke daerah terjadi di udara ada lagi pemain dari anak-anak keterahayu dibuang lagi ke tengah arahkan lagi kepada siapa dia masih anak-anak dari keterahayu melebar saja siapa yang dituju nomor 11 berebutan bola terjadi masih nomor 11 masih nomor 11 sodorkan lagi diarahkan kepada siapa dia namun ada masih ada nomor 23 dari keterahayu sodorkan lagi kepada nomor 10 mempentur salah seorang pemain dari bintang timur kembali lagi berebutan bola terjadi arahkan lagi dia ke tengah ada pemain dari bintang timur namun lebih dekat kepada nomor 10 masih nomor 1 sendirian kenapa hanya dibuang saja oleh pemain belakang dari keterahayu lemparan ke dalam gini untuk bintang timur siapa yang dituju seorang mulet masih seorang mulet nomor 3 dari bintang timur masih sendirian arahkan ke daerah pinati namun lebih dekat kepada ataupun masih berebutan bola terjadi masih ada nomor 21 dari keterahayu dibuang saja keluar lapangan hanya lemparan ke dalam saja untuk pemain dari bintang timur seorang sadi melakukan lemparan ke dalam arahkan kepada si orang mua siapa puai kembali lagi arahkan ke tengah membentur ataupun masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang ataupun sudah keluar lapangan sendangan pojok saja untuk ke bintang timur seorang nano sendangan pojok kita nantikan dan seorang nano dari bintang timur mengambil tendangan pojok masih 1 2 3 arahkan ke daerah pinati namun jauh dapatnya bolanya masih dapat dihalo oleh seorang mulet dibuang saja seorang mulet tadi hanya sendangan gawang saja untuk ke ataupun lemparan ke dalam untuk keterahayu sodorkan lagi kepada siapa dia nomor 21 pemain nomor 21 perebutan bola terjadi dihalo lagi ada seorang pemain dari keteranjung melebar lagi siapa yang dituju ada seorang rito seorang dia perebutan bola terjadi dibiarkan saja nampaknya lemparan ke dalam lemparan ke dalam kita nantikan teman-teman 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 kita nikmati kita nikmati pertandingan ini dengan tertib sekali lagi kepada semua penonton agar tertib ya di mana tadi bapak dari kapolsek telah menghibur kita semua kita jaga seperti pintas kita kembali ke lapangan kembali lagi serangan dihalo lagi para pemain dari bintang timur ada perebutan bola terjadi masih perebutan bola terjadi pemain dari bintang timur masih direbut lagi para pemain dari bintang timur sodorkan ataupun di heading lagi ke tengah siapa yang dituju ada seorang mulet arahkan lagi melebar kepada nomor 14 masih seorang mulet sodorkan nomor 10 namun dapat membentur lagi para pemain dari keteranjung ini para pemain dari bintang timur lemparan ke dalam saja untuk bintang timur nomor 14 sodara yamin lemparan ke dalam kita nantikan sodorkan lagi arahkan dia ke tengah siapa yang dituju masih perebutan bola terjadi masih namanya nomor 23 direbut lagi kurang koranya kurang kontrol namanya gini ada lagi serangan melebar lagi dicuri lagi para pemain dari bintang timur masih bintang timur dia terjadi pelanggaran namanya bapak wasit pun mengeluarkan kartu kuning untuk keterahayu nomor 21 dari keterahayu seorang ajis tadi diganjal kartu kuning tendangan bebas kita nantikan untuk ke bintang timur dari rawa kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain dari bintang timur siapakah dia akankah para pemain bintang timur lakukan sudah dia di halau lagi para pemain dari keterahayu ada lagi serangan nomor 2 siapa yang dituju masih anak-anak dari bintang minum berebutan bola terjadi membentur lagi salah seorang pemain dari keterahayu dibiarkan saja bolanya ke luar lapangan oleh pemain dari bintang timur lemparan ke dalam untuk bintang timur arahkan lagi dia ke tengah masih dapat diselamatkan lagi para pemain dari anak-anak keterahayu berebutan di udara terjadi masih berebutan terjadi masih anak-anak dari keterahayu melewati seorang mulet namun wabasi dapat direbut lagi dihalaui seorang nono terjadi nampaknya para nampaknya bapak wasid sudah menulit terima kasih dengan keterahayu rumah Kita nantikan di kikok babak yang kedua Kita nantikan Ini bola dipegang oleh pemain dari Keterayu Seorang rintu Pemain depan kita nantikan Satu, dua, tiga, sodorkan sudah dia Melepar saja siapa yang dituju Masih pemain dari Keterayu Perebutan bola terjadi Ada seorang mulet Masih seorang mulet sendirian Dia dari bintang timur Melewati satu pemain Masih anak-anak Masih dapat dicuri namanya Para pemain dari Keterayu Sodorkan lagi dia Arahkan ke tengah Ada nomor sepuluh dari Keterayu Masih sendirian Membentur pemain dari anak-anak rawa Kembali lagi Perebutan bola terjadi Direbut lagi Sodorkan Namun bolanya Keluar lapangan Hanya lemparan ke dalam Untuk bintang timur Untuk bintang timur Lemparan ke dalam Kita nantikan Sodorkan dia Siapa yang dituju Ada nomor tujuh Masih nomor tujuh Dari bintang timur Kembali arahkan kepada nomor tujuh Masih berebutan buat dia Dihalau saja Dan ada lagi pemain dari anak-anak Keterayu Nomor 23 Melewati satu pemain Sodorkan dia ke tengah Namun dapat dihalau oleh Pemainan ataupun kapten kesebelasan Dari bintang timur Dibuang saja Sudah keluar lapangan Hanya lemparan ke dalam Untuk anak-anak Keterayu Siapakah dia seorang didin Melemparan ke dalam Kita nantikan Siapa yang dituju Nomor 21 Kembali lagi kepada seorang didin Pemain Nampaknya Bola sudah keluar lapangan Hanya lemparan ke dalam saja Untuk Keterayu Masih kedudukan imbang Kosong-kosong Kendangan bebas tadi nampaknya Untuk Keterayu Nomor 6 Sodara Johan Pemain dari wingback kiri Lakukan sudah diarahkan ke tengah Siapa yang dituju Namun ada kapten kesebelasan dihalau saja Melebar lagi kepada nomor 11 Nomor 11 dia masih sendirian Nomor 11 Sodorkan lagi kepada nomor 10 Perebutan bola itu Terjadi ada nomor 9 Dari anak-anak bintang timur Direbut lagi Pemainan Pendangan tadi nomor 10 Siapakah dia seorang pahmi tadi Masih di atas Mr. Gawang Yang dijaga oleh Keterayu Yaitu seorang pahmi juga Masih selamatlah Gawang Dari Keterayu Dari kebobolan Tidak nantikan tendangan Gawang Lakukan sudah dia Arahkan ke tengah Siapa yang dituju Namun dihentikan lagi Para pemain dari bintang timur Arahkan lagi Melebar lagi kepada siapa dia Kembali melebar Kerjasama dengan nomor 11 Napanya sudah Keluar lapangan Hanya lemparan ke dalam lagi Untuk ke Keterayu Mampu dapat dicuri Membentur lagi para pemain dari Keterayu Ada nomor 10 Masih perebutan bola terjadi Nomor 14 Kembali arahkan kepada nomor 10 Ada seorang wahai Kembali kepada seorang mulet Namun dihalo saja Seorang didin Wingback sebelah kiri Ada lagi seorang mulet Masih melewati satu pemain Terjadi pelanggaran Tadi namanya Dari wingback sebelah kiri Dari pertahanan Keterayu Hanya tendangan bebas saja Untuk bintang timur Ada nomor 14 Saudara Yamin Akan mengambil si kulit punar Di sebelah timur Tendangan bebas kita nantikan Apakah bisa menjebol Gawang dari Keterayu Di menit-menit pertama Di babak yang kedua Masih ancang-ancang Saudara Yamin kita nantikan Namun masih dapat dihalo lagi Para pemain dari Keterayu Perebutan bola di udara terjadi Dihalo lagi Ada seorang mulet Perebutan terjadi Seorang mulet Masih perebutan terjadi Pelanggaran apanya tadi Para pemain Keterayu Tendangan bebas Untuk Keterayu Tendangan bebas kita nantikan Sondorkan lagi Dia Arahkan kepada siapa Namun lebih dekat kepada pemain Dari anak-anak Dari Bintang Timur Dicuri lagi Seorang Rito Seorang Rito Masih seorang Rito Melewati satu pemain Masih seorang Rito Siapa yang dituju? Kembali lagi Seorang Rito Namun dapat Bolanya bisa Di petik ataupun Liar hanya Tendangan pojok saja Untuk Keterayu Tendangan pojok Akankah dilakukan Oleh pemain Nomor Sepuluh Sondara Renal Kita nantikan Tendangan pojok Di sebelah timur Masih ancang-ancang Dia seorang Renal Satu Dua Tiga Arahkan ke daerah Pinati Siapa yang dituju? Nomor 17 Namun Tendangan nomor 17 Masih melenceng Di gawang Ataupun Yang dijaga Saudara Ajam Dari bintang timur Ini kembali Serangan lagi Arahkan ke tengah Siapa yang dituju? Nomor 17 Seorang Ari Namun dapat Membentur lagi Kembali arahkan lagi Yang dituju Seorang Mulet Namun lebih dekat Kepada seorang Didin Wingback sebelah kiri Dibuang saja Bolanya oleh seorang Didin Lemparan ke dalam saja Untuk ke Bintang timur Lemparan ke Arahkan ke dalam Arahkan kepada seorang Mulet Nomor 3 Masih seorang Mulet Namun apanya Seorang Mulet Tadi Dicegal oleh Pemain dari Keterahayu Tendangan bebas Kini akan dilakukan oleh Pemain dari Bintang timur Masih tetap Kosong-kosong Ataupun Imbang Di babak yang kedua Akankah adukin nanti Kita lihat Kita nantikan Di babak yang kedua Masih anak-anak Bintang timur Lakukan sudah Diarahkan ke tengah Siapa yang dituju? Masih berebutan Bola terjadi Ada nomor 9 Arahkan lagi Kepada nomor 8 Saudara Langsung janya Kemulut Gawang Namun Lebih dekat kepada Penjaga Gawang Seorang Pami Saudara Taukah kita Dan nantikan Hanya tendangan Gawang Ataupun Terjadi Opset Yang dilakukan Para pemain Dari Bintang timur Tendangan Gawang Ataupun Tendangan bebas Masih anak-anak Keterahayu Pemain belakang Dari Keterahayu Arahkan dia Lakukan sudah Melebar saja Siapa yang dituju Ada nomor 11 Masih nomor 11 Namun Namanya kontrol bola Yang kurang baik Kini berebutan Bola terjadi Seorang Mulit Kembali lagi Arahkan ke tengah Melebar saja Kepada nomor 11 Masih nomor 11 Terjadi Namanya Bolanya terlalu liar Hanya Lembaran ke dalam Jajah Untuk Keterahayu Ini anak-anak Keterahayu Kembali arahkan Berebutan bola Terjadi di udara Ada nomor berapa Di sana Bolanya lepas lagi Ada nomor 17 Melebar lagi Dia Siapa yang dituju Membentur pemain Dari Bintang timur Ada nomor 10 Seorang Rena Masih seorang Rena Rebutan bola terjadi Melewati 2 pemain Dari Bintang timur Pelanggaran terjadi Di area tengah Lapangan Kendangan bebas Kini untuk Keterahayu Nomor 21 Seorang Aziz Lakukan sudah dia Melebar saja Namun dihalor saja Oleh pemain Dari wingback kanan Dari Bintang timur Lembaran ke dalam Keterahayu Keterahayu Lakukan seorang Aziz Ada seorang Aziz Kembali arahkan Dia melebar saja Di heading saja Pemain dari Anak Bintang timur Kini Bintang timur Perebutan bola terjadi Lebih dekat kepada Siapa dia Nomor 2 Saudara Aziz Arahkan lagi Kepada nomor 10 Masih perebutan bola terjadi Ada nomor 11 Sodorkan ke tengah Yang dituju Nomor 17 Kembali lagi Melebar ke sebelah kiri Masih nomor 17 Kerjasama dengan Nomor 3 Namun lebih dekat lagi Kepada pemain Dari Bintang timur Ini masih Anak-anak rawak Nomor Ataupun dari Keterahayu Sodorkan lagi Nomor 23 Ada nomor 17 Siapa dia Nomor 17 Masih perebutan bola terjadi Arahkan ke tengah Namun lebih dekat Kepada seorang Yamin Pemain dari Bintang timur Ada seorang Poin Masih seorang Poin Kembali kerjasama dengan Seorang mulet Masih seorang mulet Melebar lagi dia Arahkan kepada Nomor 10 Sodorkan ke tengah Ada nomor 14 Nomor 14 Bintang timur Membentur lagi Salah seorang Pemain dari Keterahayu Ada lagi serangan Melalui seorang mulet Masih seorang mulet Pemain yang Bintang timur Masih seorang mulet Apa yang terjadi Namanya Pelanggaran Atleto handball Penggantian pemain Dari Bintang timur Nomor 9 Keluar masuk Nomor 8 Dari Bintang timur Seorang boy Ditarik keluar Namanya Pemain tengah Digantikan Seorang Nomor 8 Seorang Rizky Akal-kal Daya kempur Dari Bintang timur Apa yang diperkuat Lemparan ke dalam Gini seorang Nono Sodorkan lagi Namun direbut lagi Para pemain Dari Bintang timur Ada lagi Dehalo lagi Para pemain Nampaknya Pelanggaran tadi Nomor 6 Dari Keterahayu tadi Dikanjal Oleh pemain Dari Bintang timur Tendangan bebas Kini Untuk Keterahayu Nomor 4 Sodara Akbar Kapten Kesebelasan Siapa yang dituju Dia arahkan Lagi ke tengah Namun Dapat dihalo Masih Berebut lagi Anak-anak dari Ada seorang Rito Masih Membentur lagi Halawan lagi Seorang Rito Arahkan lagi Ketengah Siapa yang dituju Ada pemain Dari Bintang timur Melebar saja Kepada Nomor 11 Masih nomor 11 Sodorkan lagi Ketengah Ada nomor 10 Masih nomor 10 Mengajar Sekulit punar Direbut lagi Bolanya oleh para pemain Dari Keterahayu Kini nomor 17 Sodorkan lagi Kepada Siapa yang seorang Renal Kembali lagi Arahkan seorang Renal Melebar lagi Dia Terjadi pelanggaran Ataupun Bapak ataupun Hakim Garis AW1 Sudah mengangkat Bendera Seorang Hanifah Seorang wanita Jadi Hakim Garis Kita nantikan Tendangan Bebas saja Oleh Kapten Kesebelasan Nah dari Bintang Timur Sodorkan lagi Dia ke tengah Masih Perebutan bola Terjadi Lebih dekat Kepada Kapten Kesebelasan Perebutan bola Di udara Terjadi Direbut lagi Para pemain Dari Bintang Timur Masih sedia Dia nomor 2 Masih nomor 2 Kerjasama dia Dicuri lagi Ada lagi Pemain Nomor 6 Dari Keterahayu Melebar saja Ke sebelah kanan Ada nomor 11 Dari Keterahayu Serangan Lagi Nah Dapat Bentuk ada Pemain dari Nomor 11 Membentuk lagi Namun Penjaga Gawang Sodara Ajang Dengan cekatan Mengambil Si Kuner Masih Selamat Telang Gawang Dari Keterahayu Kembali lagi Arahkan lagi Ada pemain Nomor 17 Masih Seorang Rinto Orang Rinto Di sebelah timur Masih Seorang Rinto Masih sendirian Arahkan lagi Kepada Dicuri lagi Para pemain Langsungkan dia Arahkan ke Budkabang Membentuk lagi Para pemain Dari Bintang Timur Sodorkan lagi Ketengah Siapa yang dituju Melebar saja Kepada Nomor 11 Dari Keterahayu Namun Napaknya Kontrol bola Yang kurang-kurang Kembali lagi Serangan Dari Bintang Timur Dibuang saja Napaknya Seorang Nono Wingback kanan Seorang Nono Membuang Si Kulit Pundar Lemparan ke dalam Gini Untuk Bintang Timur Arahkan lagi Kepada Nomor 11 Apa yang terjadi Nampaknya Pelanggaran Tadi Seorang Nono Tadi Mengganjal Nomor 11 Dari Bintang Timur Tendangan Bebas Kini Dihadapi Oleh Nomor 14 Sodara Yamin Dari Bintang Timur Siapakah Yang dia Tuju Ada pemain 4-5 Pemain Nomor 10 Yang paling Jangkung Di Bintang Timur Akankah Dia Arahkan Ke nomor 10 Ataukah Tendangan Langsung Kemulut Gawang 1-2-3 Sodorkan lagi Siapa yang dituju Perebutan bola terjadi Namun Lebih dekat lagi Kepada penjaga Gawang Seorang Pahmi Dari Keterayu Ada lagi Serangan Dari Keterayu Ada nomor 10 Masih Perebutan bola terjadi Nomor 10 Seorang Renal Masih Seorang Renal Nomor 10 Melebar lagi Kepada nomor 11 Masih Namun Dapat Dicuri lagi Oleh seorang Yamin Kembali Melebar Siapa yang dituju Nomor 2 Seorang Sandi Melebar lagi Kepada seorang Yamin Arahkan lagi Ketengah Kepada nomor 7 Melebar lagi Kesebelah kanan Siapa yang dituju Seorang Mulet Masih Seorang Mulet Masih kerjasama Dengan nomor 5 Nampaknya Ada pemain Nomor 21 Menghalau Masih kulit gunar Ini serangan Dibangun lagi Pada pemain Dari Bintang Timur Seorang Yamin Sodorkan lagi Dia ke belakang Yang dituju Nomor 7 Masih Nomor 7 Kembali Arahkan ke tengah Membentur Pemain dari Keterahayu Masih ada Pemain dari Bintang Timur Namun Kenapa hanya dihalau Keluar lapangan Oleh para pemain Dari Keterahayu Ataupun Bintang Timur Lemparan ke dalam Kini Untuk Keterahayu Juga kami ingatkan lagi Untuk besok Yaitu Bebek tempur Akan berhadapan Dengan Bom dari Majal Atau dari Kuningan Untuk besok Bom Kuningan Akan berhadapan Dengan Bebek Tempur Pemain Pemain Memahal Pemain Pemain Handal Untuk besok Kita nantikan Di lapangan Dolora Cumpu Manik Ini Tendangan Noga Uang saja Lakukan sudah Siapa yang dituju Nomor 11 Sodara Anung Masih sodara Anung Sendirian Arahkan ke Mulut Kewalang Nampaknya Masih jauh Di bidang Sasaran Ataupun Di atas Mister Gawang Yang dijaga Sodara Ajam Dari Bintang Timur Pendangan Gawang Saja Untuk Bintang Timur Masih Selamatlah Gawang Dari Bintang Timur Di Menit-menit Kedua Ataupun Di babak Yang kedua Masih Imbang Kita Nantikan Kedua Kesebelasan Saling serang Masih Anak-anak Dari Bintang Timur Nomor 11 Di halo lagi Ada nomor 10 Namun Kurang akurat Nampaknya Tadi Mengambil Si kulit Putar Kini ada lagi Melebar saja Kepada siapa Nomor 18 Seorang Didin Kembali lagi Perebutan Bola terjadi Kini ada lagi Pemain dari Seorang Yamin Masih ada Nomor 10 Masih perebutan Bola terjadi Nampaknya Masih Dapat Melanjutkan Pertandingan Masih Dicuri lagi Di halo Lagi Ketengah Siapa yang Dituju Nomor 11 Ada seorang Yamin Kembali lagi Kepada Nomor 10 Arahkan langsung Membentuk lagi Pemain Ada seorang Kembali lagi Nampaknya Lemparan Kedalam Untuk Bintang Timur Kembali Lagi Seorang Nono Di halo Lagi Ada pemain Nomor 7 Dari Bintang Timur Arahkan Melebar Kepada Seorang Mulet Nomor 3 Pemain Yang sangat Ideal Pemain Nomor 2 Masih Nomor 2 Membentuk lagi Pada pemain Nampaknya Ada salah seorang Pemain Bintang Timur Tadi Mengambil Bola Dari belakang Harus Nampaknya Kedorkan Sudah dia arahkan kepada siapa Masih kutakatik dia Dicuri lagi seorang mulet Masih seorang mulet melewati Satu pemain dari Keterayu Masih berputar Masih seorang mulet kembali arahkan ke tengah Ada seorang yamin Masih seorang yamin Nampaknya tadi Bola liar dari penjaga gawang Saudara Namun masih dapat diselamatkan Masih tetap kedudukan kosong-kosong Di babak-babak yang kedua Masih selamatlah gawang dari Keterayu Dari kebobolan Ini bola lagi diserang lagi Ada pemain dari anak-anak Bintang Timur Dirabut lagi seorang nono Arahkan lagi ke tengah kepada nomor 11 Codorkan lagi dicuri lagi oleh seorang mulet Pemain yang cukup cekatan Dan di Bintang Timur Ada lagi serangan melalui pemain nomor 23 Dibuang saja napanya Hanya tendangan napongul Tendangan sudut Tendangan sudut saja kita nantikan Kini Bapak Wasid sedang berdiskusi Berdiskusi Dengan Apakah yang terjadi apakah tendangan sudut Nampaknya sedang sudut Lakukan sudah Dari Keterayu Arakannya Ini tendangan sudut lagi Di sebelah timur Nomor 10 siapa dia Seorang Renal Dari kesebelasan Keterayu Tendangan sudut Tetapun tendangan pojok Untuk Keterayu Masih ancang-ancang dia Siapa yang dituju Satu, dua, tiga Arakannya Masih perebutan Mula terjadi Namun dibiarkan saja Bolanya keluar lapangan Hanya tendangan gawang saja Untuk ke Bintang Timur Kita nantikan Tendangan gawang Lakukan sudah dia Arahkan lagi Ada nomor dua Dari Bintang Timur Dibuang lagi Keluar lapangan Lemparan ke dalam Untuk Keterayu Siapa yang dituju Namun ada bola Dua namanya Di dalam lapangan Harus diulang Lemparan ke dalam Gini seorang nono Siapa yang dituju Melepar lagi dia Kebutan bola terjadi Ada pemain belakang Kapten Kesebelasan Dibuang lagi Ada Kapten Kesebelasan Dari Keterayu Namun dengan Sekatan ada Nomor dua Satu Masih anak-anak Dari Bintang Timur Mengambil Aris serangan Sodorkan lagi Salah pengertian Tadi nampaknya Pemain dari Bintang Timur Ada nomor sebelas Masih nomor sebelas Dia Arahkan langsung Ke mulut gawang Namun dapat Halo Halo Nampaknya kita Nantikan Ada salah seorang Pemain dari Bintang Timur Yang tergeletak Harus dibantu Oleh Tim medis Tandu Tim medis Tolong bantu Apakah bisa Melanjutkan pertandingan Mereka harus Ditandu keluar Kita nantikan Seseorang Pemain dari Bintang Timur Harus ditandu keluar Lapangan Pemain dari Bintang Timur Tadi Ini penonton Semakin sore Semakin penuh Ada lagi penonton Yang di luar sana Di dekat makam Halo penonton Dekat makam Halo Ini live ini Bukan Langsung Mendekat Ke 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 lapangan Ini live ini Bukan Siaran tudak Kita nantikan Namun Namun lebih Dekat kepada Pemain Dari Keterahayu Kembali lagi Direbut Ada nomor Berapa dia Penggantian pemain Dari Bintang Timur Nomor 14 Kedua Masuk Nomor 12 Kita nantikan Lemparan ke dalam Bintang Timur Dari Rawat Di menit Menit Akhir Bapak Kedua Masih Imbang Keadaan Kosong Kosong Siapa yang Dituju Ada seorang Mulet Peremputan Terjadi Ataupun Membentur Seorang Mulet Tadi Lemparan ke dalam Kita nantikan Untuk Keterahayu Ini kita nantikan Lemparkan Lagi dia Masih Anak-anak Lemparan ke dalam Kita nantikan Lemparan ke dalam Kita nantikan Untuk anak-anak Keterayu Lemparan ke dalam Kita nantikan Untuk Keterayu Siapa yang dituju Masih anak-anak dari Keterayu Sodorkan lagi dia Namun lebih dekat kepada pemain dari Bintang Timur Perebutan bola di udara Terjadi ada nomor 10 Melebar lagi kepada nomor 12 Arahkan lagi kepada nomor 11 Masih membetul lagi Namun dibuang lagi Para pemain dari Keterayu Lemparan ke dalam Untuk ke Bintang Timur Seorang Sandi Ini bolanya direbut lagi Masih perebutan bola terjadi Arahkan lagi dia kepada nomor 23 Masih nomor 23 Masih sendirian Melewati satu pemain dari Bintang Timur Arahkan ke tengah Namun salah pengertian tadi Para pemain dari Keterayu Ini anak-anak dari Bintang Timur Melebar lagi ke sebelah kanan Seorang Mulet Searah kali ke tengah Ada nomor 2 Maafanya Penjaga gawang seorang Pami Tadi bisa menyekap Kulit Pundar Masih perebutan terjadi Pelanggaran tadi Oleh pemain dari Bintang Timur Hanya tendangan bebas Hanya tendangan bebas kita nantikan untuk Keterayu Membentuk lagi Membentuk lagi salah seorang Pemain dari Bintang Timur Kini Bintang Timur kembali terjadi Ataupun bolanya sudah ke luar lapangan Hanya lemparan untuk Keterayu Seorang Nono Lagi nomor 11 Namun Namun Namanya membentuk lagi seorang Nono Kembali lagi serangan dari Anak-anak Keterayu Masih anak Keterayu Namun dibuang lagi Oleh pemain belakang dari Bintang Timur Kita lihat Ada pemain Keterayu Namanya tergeletak Siapakah dia Namanya ada seorang Rinto Tergeletak Tolong Boa medis Masuk Ada tim medis Untuk dibantu oleh tim medis Seorang pemain Nah dari Keterayu Seorang Rinto Namanya tergeletak Apakah seorang Rinto Bisa melanjutkan pertandingan Di babak-babak akhir Kedua ini Kita nantikan Masih tetap Kedudukan Kosong-kosong Hanya lemparan ke dalam saja Untuk Keterayu Kita nantikan Lemparan ke dalam Untuk Keterayu Lakukan sudah dia Arahkan lagi kepada seorang mulet Masih seorang mulet Pemain yang serba bisa Dimanapun dia tempatnya Seorang mulet Kendangan Kendangan bebas Kita nantikan oleh Bintang Timur Ada nomor 11 Kerjasama dia Namun lebih dekat Kepada seorang Rinto Masih seorang Rinto Masih seorang Rinto Melewati Nomor 2 Mempentur lagi Ada seorang Rinto Sudahkan ke tengah Nomor 10 Masih nomor 10 Namun terjatuh Dia nampaknya Nomor 10 Tadi terjatuh Walaupun Sudah sendirian Dia berdiri sendirian Masih anak-anak Keterayu Bintang Timur Kembali lagi seorang mulet Nomor 3 Masih seorang mulet Melewati para pemain Pemain tengah Masih seorang mulet Nampaknya Seorang paham itu tadi Bisa menjebol gawang Dari Keterayu Terima kasih Bapak Haji Ya Turnuhun Kita nantikan Nampaknya Pemain nomor 10 Seorang paham itu tadi Bisa menjebol Menjebol gawang Dari Keterayu Kembali Arahkan lagi dia Di menit-menit Yang kedua Di aero kedua Jerabut lagi Para pemain Dari Bintang Timur Masih Bintang Timur Mengambil Aris serangan Siapakah dia Melalui nomor 8 Masih nomor 8 Di sana Siapakah dia Masih boleh melewati Satu pemain Atau seorang Didin Masih kembali Arahkan ke tengah Nomor 12 Kembali lagi Kepada nomor 7 Masih anak-anak Dari Masih anak-anak Dari seorang Mulit lagi Seorang mulit Anak yang lagi Sampai dituju Namun bolanya Sudah keluar Lapangan Ini kembali serangan Ada seorang pemain Bintang Timur Masih anak-anak Keketrayu Sodorkan lagi Siapa yang dituju Ada seorang Rinto Dibuang saja Atau dihalo saja Para pemain Dari Bintang Timur Kembali lagi Namun bolanya Sudah keluar Lapangan Hanya leparan Kedalau Atau kun Tendangan sudut Kita nantikan Sudah dilakukan Ada seorang Rinto Perebutan Bola terjadi Dihalo lagi Ada nomor 11 Dari Bintang Timur Kembali lagi Serangan Melalui ataupun Arah sebelah kiri Dari Bintang Timur Sodorkan lagi Kerjasama dengan Nomor 8 Masih nomor 8 Seorang Nono Masih seorang Nomor Bintang Timur Dapat dihalo lagi Kembali lagi Arahkan ke Seorang Fahmi Kembali Seorang Fahmi Berebutan Terjadi Masih direbut lagi Para pemain Dari anak Bintang Timur Direbut saja Oleh pemain Dari Ketrayu Melepar lagi Siapa yang Dituju Sodorkan lagi Dia Namun lebih dekat Kepada Wintek nomor 2 Yaitu Seorang Sandi tadi Seorang Sandi tadi Tergeletak Kenapanya Kita nantikan Medis masuk Tandu Kita nantikan Ada Seorang Dari Bintang Timur Tergeletak Seorang Sandi Nomor Funggung 2 Kita nantikan Apakah Bisa Melanjutkan Pertandingan Seorang Sandi Dari Bintang Timur Terima kasih Kepada penonton Dari Rawat Juga Dari Ketrayu Tonton Dengan Tenang Santai Oke Iya Kita lihat Pertandingan Yang sangat Seru Nampaknya Salah seorang Sandi Harus Ditanduk Keluar Lapangan Kini Lemparan Kedalam Saja Untuk Anak-anak Dari Bintang Timur Namun Dapat Dihalau Saja Keluar Lapangan Namanya Oleh Kapten Kesebelasan Dari Bintang Timur Tendangan Bebas Kini Ataupun Tendangan Sudut Saja Untuk Ketrayu Kita nantikan Tendangan Sudut Untuk Ketrayu Di Menit Menit Akhir Di Bebak Yang Kedua Hanya Beberapa Menit Lagi Dimana Tadi Gawang Dari Ketrayu Bisa Dicebal Seorang Pahmi Tadi Apakah Tendangan Sudut Ketrayu Lakukan Sudah Siapa Yang Ditujuk Namun Dapat Dihalau Lagi Ada Lagi Serangan Seorang Dedin Sodorkan Lagi Dia Namun Lebih Dekat Kepada Penjaga Gawang Dari Saudara Ajam Dari Bintang Timur Kita Nantikan Hanya Tendangan Tendangan Gawang Saja Lakukan Sudah Dia Arahkan Ketengah Namun Saudara Yamin Atau Siapakah Dia Namanya Rebutan Bola Terjadi Ada Nomor Tujuh Direbut Lagi Pada Pemain Dari Anak 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 Keterahayu Melepar Saja Kepada Nomor Dua Namanya Bolanya Lepas Dari Pemain Dari Bintang Timur Nah Dibuang Saja Pemain Nomor Tujuh Tempar Kemparan Kedarang Kita Nantikan Untuk Anak Anak Keterahayu Sondorkan Lagi Dia Dihalau Lagi Keluar Lapangan Oleh Anak Anak Dari Bintang Timur Kembali Lagi Serangan Dari Keterahayu Melalui Dari Sayyap Sebelah Barat Arahkan Ketengah Namun Dihalau Atau Di Heding Lagi Para Pemain Ada Seorang Didin Dari Keterahayu Siapa Yang Dituju Membetul Salah Seorang Pemain Dari Bintang Timur Direbut Lagi Nomor Sepuluh Dari Keterahayu Ternyata Namanya Dengan Itu Bapak Wasit Pun Sudah Membunyikan Kulit Panjang Keterahayu